Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bersih-bersih dapur ya Karena lumayan lama ya aku gak bersih-bersih dapur Tapi sebenarnya kalau di dapur tuh selalu tiap hari Tapi di bagian-bagian itu aja Nah sekarang aku mau bersih-bersih nih seharian di dapur aja So ya ikutin terus ya Oke aku mulai dari ambalan ini Nah ini tuh super duper kotor banget dan banyak banget kotoran cicak ya Karena ini lama banget gak aku beresin Nah lanjut ini aku turinin semua barang-barang yang ada di atasnya Kemudian aku mau kemuceng gitu atau aku tibas-tibas ya kotorannya Terus disini aku juga lep-lep Ini aku semprotin pakai pembersih ya bun biar wangi juga dan biar bersih Nah kalau udah aku susun kembali barang-barangnya yang ada di atas tadi Lanjut kalau udah aku mau beralih Kemudian ke bagian sampingnya yaitu wall dekor ini aku bersihkan atau kemuceng aja ya kayak gini Itu karena ada debu-debu gitu ya bun Nah kalau udah disini aku beralih ke bagian meja makan Nah disini aku kemuceng juga dulu atau bersihin dulu debu-debunya gitu ya bun Ini aku bersihin dulu yang ada di meja Nah kalau udah dikibas-kibas disini aku juga mau lap-lap dan aku sepot dulu gitu bun Biar bersih dan harum Nah kalau meja makan ini sebenarnya setiap hari aku bersihkan lep-lep Karena memang setiap hari dipakai gitu ya bun Jadi gak begitu kotor gitu bun Jadi ini aku lep-lep sisa-sisa makanan gitu ya Kalau udah aku mau kibas-kibas juga wall dekor di sebelah sana Nah juga aku mau bersihkan bunga-bunga aku nih bunga bikinin aku ya kan Yang mau tau caranya aku bikin bunga ini langsung aja kalian cek di youtube aku Nah kalau udah di bagian bunga aku lanjut di bagian kulkas ya bun Karena di bagian kulkas ini jarang banget aku bersihkan juga Nah ini aku mau kibas-kibas dulu Terus aku semprot pakai pembersih Nah dan aku lap-lap gitu di bagian atas Terus aku juga lap-lap di bagian depan Terus bagian samping juga Ini karena hampir gak pernah aku lap-lap gitu ya bun Aku mau lap-lap dulu Terus beralih ke samping kulkas Ini ada meja lemari gitu ya Nah di atasnya aku lap-lap dulu Biar bersih ini juga jarang banget aku bersihkan dan banyak banget debu Lanjut di bagian tempat masak gitu ya bun Ini aku lap-lap di kitchen setnya Nah kalau di bagian ini Memang sering buka sendiri Setiap hari aku bersihkan Karena memang setiap hari Dan beberapa kali gitu dipakai gitu ya bun Jadi selalu bersih lah kalau disini Nah ini di bagian rak bumbu Ini juga damang gak aku bersihkan Aku mau lap-lap dulu ya bun Ini mulai dari toplesnya aku lap-lap Semuanya pokoknya di lap-lap ya Serak bumbunya juga aku lap-lap Nah di bagian bawahnya juga aku lap-lap Pokoknya dibersihkan semuanya Karena ini gak aku bersihkan Kalau setiap hari Kalau setiap hari itu Lantainya aja yang aku bersihkan Atau keramiknya gitu bun Nah kalau udah dibersihkan Aku susun kembali Bumbu-bumbunya atau toples bumbunya Sesuai dengan keinginan aku Nah lanjut kalau udah aku Susun lagi lanjut ke bagian Samping rak bumbu pink ini Yaitu ada rak bumbu kayu Ini aku jadikan tempat botol-botol bumbu gitu Kayak garam, micin dan sebagainya Ini raknya aku lap-lap dulu ya Karena terdebu banget Terus botol-botolnya juga Terus di bawah raknya juga kotor gitu ya bun Nah lanjut disini aku susun kembali Botol-botol bumbunya Nah buat bunda-bunda di rumah Yang mau info barang yang aku punya Langsung aja klik di description box ya Nah lanjut di bagian keramik atas Juga aku lap-lap Karena keseperatan minyak-minyak gitu ya bun Terus ini di bagian kompor Juga aku lap-lap Abaikan sama stiker kompor Yang udah kebakar ya bun Karena kemarin ada kejadian Aku lupa matiin kompor sampai subuh Habis isa aku Ngangetin suku lah gitu ya bun Aku lupa gak matiin sampai subuh Dan untungnya itu gak kebakaran ya bun Lanjut di bawah kompor disini Aduh kotor banget ya Ini berapa lama aku gak lap Ini aku mau lap-lap dulu Sumpah ini menjijikan banget ya bun Biasanya aku habis Masa itu di lap-lap Tapi akhir-akhir ini aku lupa lap-lap di bagian bawah kompor Sampai kotor banget kayak gini Nah terus di bagian belakang juga Aku lap-lap ya bun Karena disana tuh bener-bener yang kotor banget gitu Nah ini aku rencananya Ini mau ganti sticker kompor ya bun Tapi masih mau beli atau cari-cari di shopee gitu Nah ini juga di bagian samping kompor Aku lap-lap juga Sebenernya ini udah aku lap-lap Tapi aku lap-lap lagi Atau bersihkan lagi Ini rak-raknya juga aku bersihkan Sebelumnya udah aku cuci ya bun Nah ini juga ya Pokoknya dibersihkan Sebersih-bersihnya ya bun Ini tuh aku super duper Cepat banget Karena memang ada acara gitu ya Abis ini jadi aku cepet-cepetin Untuk bersih-bersihnya Nah lanjut ya Aku susun kembali Untuk perintilan-perintilannya Atau perminyakannya Aku susun kembali Nah lanjut di bagian samping Disini juga kulap-lap Sebenernya setiap hari juga Dilap-lap ya Nah terus Ini aku juga lap-rak-rak Tempat Apa? Bunga artificial Terus aku sempur-sempur ya Biar wangi juga Karena Membersihkan setiap hari Itu kayak Kurang aja ya bun Padahal setiap hari Tapi masih aja Kotor gitu ya bun Kebetulan Dapur aku Belum dikasih Plakom gitu Jadi Ya itu juga ya Memicu Kekotoran dapur aku Karena banyak banget Kayak Serang laba-laba gitu ya bun Yang jatuh-jatuh Cam-cam semua gitu Nah lanjut ya Di aktivitas aku Disini aku mau Cuci-cuci dulu Ini aku Cuci Tunggu kompornya Nah karena Ada beberapa Bucat piring gitu ya Jadi aku Cuci dulu Padahal udah aku Cuci piring Sebelumnya Tapi ada aja ya Piring kotor Nah kalau udah Disini aku mau Lap-lap di bagian Waspahol Sebenernya Kalau di bagian Waspahol ini Selalu Berair Atau Selalu basah gitu ya bun Padahal aku Kayak risih banget Gitu Kalau basah Tapi ya Mau mana lagi Gitu kan Padahal aku Cek Teman-teman Di youtube gitu Kalau di bagian Waspahol itu Selalu Sering gitu ya Tapi aku gak tau Kalau aku ini Kok Basah terus Nah lanjut Disini aku juga Mau Lap-lap di bagian Dindingnya Ini aku Lap-lapnya Jarang-jarang sih Ya segedalnya Gitu ya bun Karena udah Dilap-lap Nah lanjut Di bagian Lemari Disamping Ini karena Lama banget Gak aku Lap-lap juga Banyak berdebu Dan ya Baru kali ini Aku lap-lap Dan sekian lama Gitu ya bun Nah untuk bagian Rak dinding Atau Keembalan Itu memang Sudah dilap Jadi aku skip dulu Nah ini aku Susun kembali Nah ini itu Tempat Plastik Padahal aku ada Dispenser plus Tapi Males banget Gitu ya bun Buat masukin Kut dispenser Nah di bagian Dalam ini Super berantakan Banget Disini aku skip dulu Untuk beres-beres Di bagian dalam ini Cuma aku Kitas-kitas aja Nah kalau udah Disini aku Mau Copotin Horden kolong dapur Aku karena Mau aku cuci Karena udah lama Gak dicuci Dan udah kotor Nah jadi Setelah aku cuci Horden kolong dapur Ini aku Ke rumah Setengah Belah Karena ada cara Jadi mau Baju-baju Nah ini aku Taruh di tempat Cuci Baju ya bun Ini sebenarnya Langsung aku Cuci sih Nah ini aku mau Tapu dulu ya Ini di bagian Kolong dapur Juga Aku Sering skip Gitu ya Untuk sapu-sapu Nah ini aku Coba sapu-sapu Dan aku Pel juga Jangan Salfok Sama Tonggas aku Yang ditimpa Sama batu-batu Ya bun Karena Gak rapet gitu Jadi aku Timpa sama batu-batu Oke disini Udah selesai Aku Pel-pel ya bun Lanjut disini Keespan harinya Aku Pasang lagi Yang namanya Horteng kolong dapur Aku Jadi Biar kelihatan Lebih rapi aja Dan kolong-kolong dapurnya Gak kelihatan Gitu bun Nah yang nanya Aku pakai apa Untuk kolong dapurnya Itu Aku gak pakai Tali ya bun Atau dipaku Gitu Ini aku pakai Velcro Jadi Bahan ini ada Di toko jahit Atau toko Kain Gitu ya bun Jadi tinggal disempelin aja Gampang banget bun Kalau mau dilepas Pasang itu Gampang banget Aku rekomendasikan Untuk buda-buda Di rumah Yang mau Pasik kok Horteng kolong dapur Pakai ini aja Dan gampang banget Pokoknya deh bun Nah lanjut disini Aku mau Taruh Apa sih namanya itu Karpet ya Ini udah Aku cuci juga Dan lama banget Aku taruh Dan gak aku Pakai Jadi sekarang Aku mau pakai Karena sering Basah juga Di bagian Washtafel itu Kecipratan air Nah Mungkin ini aja sih bun Video bersih-bersih aku Kali ini Semoga kalian suka Dan see you in my next video Bye